A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Teman-teman, kali ini saya memiliki pembahasan mengenai Gus Miftah yang akhir-akhir ini sangat-sangat gencar dia untuk mempromosikan salah satu paslon salah paslon presiden yang kemarin-kemarin ya telah diaku-akui oleh Pak Miftah ini, ngaku dia hmm, kaya kia ini Pak Prabowo ngaku-ngaku kiai, ngaku-ngaku Gus, ngaku-ngaku ulama, ngaku-ngaku ustad mengaku paham agama, tetapi malah ahlaknya sedemikian rupa juga masuk-masuk ke tempat diskotik ngasih-ngasih uang ke atau apa itu dan disini juga dia pernah nyepil harga-harga Allah, 200 ribu sejam katanya, kok tau apa sempat dia log dengan atau gimana disini sangat gencar dia, meskipun seperti Ustadz Abdul Somad, seperti siapalah itu ulama-ulama yang diulamakan mereka juga punya pilihan masing-masing ya teman-teman Ustadz Abdul Somad ke pasangan nomor 1 terus siapa namanya ini? Miftah, Pak Miftah ini ke pasangan nomor 2 terus Fuad Pleret Yayi Imad dan kawan-kawan ke 03 ya semua masuk ke golongan politik sudah yang satu sudah diwajibkan melalui syariat kalau dia harus menang jadi pilpres karena kalau dia tidak menang hancur Indonesia siapa itu yang ngomong? dari pasangan nomor 1 Allah terus yang nomor 2 ini juga sedemikian rupa ini Miftah ini Pak Miftah menyatakan pembelaannya yang membabi buta terhadap siapa? pasangan nomor 2 terus yang ketiga siapa lagi itu? orang-orang halu Sufi Sufi-Sufi halu itu saya tidak mengatakan semua Sufi halu hanya Sufi-Sufi yang sedemikian rupa ini yang halu saya diutus Nabi Khidir nenek siapa itu? nenek itu dirawat dibesarkan oleh Nabi Khidir katanya dari dia bayi dirawat Nabi Khidir sampai-sampai di urusan politik Nabi Khidir ikut andil ngutus buat pleret Pak Genjar harus menang kalau tidak menang Indonesia hancur kalau dikuasai 0-1 semua punya hal-hal halu sedemikian rupa tapi disini saya akan fokus kepada nomor 2 karena kemarin saya sudah membahas 0-1 kemarin juga saya sudah membahas 0-3 sekarang 0-2 yang dimana Gus Miftah ini ditampar keras oleh beberapa orang beberapa santri beberapa influencer juga yang katanya Gus Miftah ini bukan ulama fokus saja ke politik katanya mau dijadikan apa namanya sama Prabowo kalau jadi menteri agama dagelan model apa ini? dagelan model bagaimana ini? sampai-sampai orang seperti ini mau dijadikan menteri agama agama apa? geram saya baik, kita belum berjalan lebar coba kita langsung reaction seperti apa tanggapan-tanggapan Gus tanggapan-tanggapan santri terhadap Gus Miftah ini Semen ini termasuk pendakwah yang sudah masuk angin jadi oh bener kenapa masuk angin sampai membela Gibran Raka Bumi Raka dengan cara membabi buta yang panjang dengan Allah-Allah itu santri mewakili NO sedangkan Semen bawa bendera NO gitu loh di sini Miftah 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 Congormu Congormu disebut Yayi kutawa ustad Yayi iya ngaku dia jadi tim sukses yang 0-2 jadi kue diinsip kongkong nuduh-nuduh sing kubu ke pasangan orang pro karo awak terus dituduh sing aneh-aneh termasuk fitnah-fitnah semacam gitu kamu pikir yang di kubus lainnya itu nggak ada orang NU banyak alhamdulillah di kubus lain nol 2 itu NU yang garis lurus yang paham ahli sunnah wal jamaah ngeri loh lah kalau kamu kerjanya tak lihat sekarang itu gedablus ronok gedablus nike fitnah sana fitnah sini mitah orafato blass nggak lama kamu disebut 기ayi atau ustad dari kalangan NU Pantes buat dia sendiri Saya sepakat dengan statement ini Congormu itu Miftah Kalau masih hidup Kayi Haji Hashim Asyari Sudah diubrek-ubrek Ya Ya Allah Kayi amplop Ustadz amplop No Ya Meskipun Miftah ini ngaku dirinya Kayainya Prabowo Ya kiai bagi Prabowo saja Bukan kiai bagi kita Apalagi saya Saya gak bakal nganggep orang-orang seperti ini Kiai Ustadz Cuma bermodalkan Nyiraneh Ya berdakwah ke tempat-tempat Malem ke klub-klub malem Lalu kontroversi dibijarkan banyak orang Viral lalu diulamakan Ya Allah Orang seperti ini Kata Baharsmit apa? Kera-kera bersorban Enggak kalau Miftah Ya Kalau dia ngaku kiai Kata Baharsmit apa? Kayi amplop Kera-kera bersorban Kera-kera berblankon Ini namanya Gedeg saya ya Kata Gus Wafi apa? Gak cocok dia jadi ulama Memang bukan ulama Siapa yang anggap dia ulama? Coba kita denger apa yang disampaikan oleh Gus Wafi Mengenai Miftah ini Kata Kata pengacara dukun apa kemarin Miftah Miftah gitu Allah Nah Begitu dong Gus Miftah Jadi Gus Miftah ini Saya sangat sepakat Sangat setuju Mending jadi tim sukses Salah satu jawab pres Iya Gus Miftah Kalau ngobrol Mengenai tim sukses Jawab pres Salah satu dari Paslon Itu cocok Cocok Gak usah ngomong agama Gus Iya Kalau ngomong agama itu Jenengan banyak salahnya Ingat kan Gus Waktu jenengan baca kitab Alkanasiyah Kanisah Yang artinya gereja Oleh Anda dibaca kanasiyah Itu kan kesoron Gus Kesoron Jadi saya sangat setuju Gus Miftah sekarang fokus ya Fokus Kepada politik ya Saling menyerang Antara Iya Komentator Komentator dari Paslon 1 dan 3 Itu cocok lah Gus Miftah cocoknya disana Kalau baca kitab Atau membahas fikir Itu saya memang Jangan Setuju Gus Memang harus belajar lagi Gitu loh Gus Harus banyak baca lagi Sehingga ada kayak dulu Baca kitab Sekali jarang baca kitab Sekali baca kitab Langsung Langsung rame Satu Indonesia Masa kanisah dibacakan asiyah Ya Allah Ya Allah Pembahasan fikir itu teman-teman Rizkan Ya Memang fikir itu seru Bagi orang-orang yang paham Saya bukan ahli fikir Tapi saya tahu sedikit-sedikit Mengenai fikir Dan saya tidak mau berfatwa Karena apa Fatwa mengenai hukum fikir Itu pertanggung jawabannya berat Beda halnya dengan kita Mengetahui akidah dan akhlak Perkara akidah dan akhlak ini Wajib bagi siapapun untuk mempelajari Tapi bagi hukum fikir Perlu pendalaman agama yang jauh lebih dalam lagi Perlu kuliah lagi Perlu belajar lebih jauh lagi Karena apa Mengenai hukum ini Hukum-hukum dalam bersyariat Ya Allah Orang seperti Gus Miftah ini Gak cocok jadi ulama Gak cocok disebut ulama Orang-orang Yang duduk mendengarkan Gus Miftah ini berpedato Cuma ingin hiburan Cuma ingin nonton dagelan Gedabrusan Bukan ingin mengkaji ilmu Kalau mengkaji ilmu Bukan ke Gus Miftah Kalau mengkaji ilmu Mending ke Gus Baha Ya Mending Gus Baha saja Daripada Gus Miftah Belajar kepada Ustaz Adi Hidayat saja Belajar kepada Ustaz Firanda Belajar kepada Ustaz Khalid Basalama Itu bagus tuh Si roh nabawiyah Ustaz Khalid Basalama Top Ya Siapa yang muji Ustaz Adi Hidayat Ya hidup ini tidak bisa dilepas dengan Pihak berpihak Teman-teman Seharusnya sebagai ulama Harus memberikan contoh Contoh apa itu Yaitu Kita sebagai ulama Bukan untuk Menyekat-nyekat Atau menganjurkan untuk milik ini dan itu Tetapi Untuk memberikan bimbingan kepada ketiganya Ketiganya ini Butuh bimbingan Butuh dinasehati Bagaimana untuk menjadi pemimpin yang amanah Jujur Adil dan lain sebagainya Mereka butuh nasihat Biarkan mereka bersahai sejarah sehat Tetapi Di dalam uhwa Seorang ulama Harus menjadi pembimbing Bagi mereka semua Ya Enggak Sekarang jadi tim sukses masing-masing Apakah ini salah? No Saya tidak bisa berpendapat ini salah atau benar Tetapi kalian bisa menilai sendiri Bagaimana cara mereka ini Di dalam memberikan pembelaan kepada Masing-masing Sudah? Saya gak punya banyak omong Apalagi Piftah ini Geda perusannya sudah Sontoloyo menurut saya Silahkan memberikan komentar terbaik kalian di bawah Mengenai Gus Miftah ini Jadi Menteri Agama katanya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya